Intro Foodies coba deh hitung ada berapa banyak makanan pedas yang ada di Indonesia yuk Ayo pada bingung ya saking banyaknya ya kan Maka ya ketimbang capek kita ngitung mending kita makan aja skuy di Balsambal Mancur bareng sama Vistriana Aldila Intro Halo Foodies buat kalian yang suka makan-makanan pedas nah sekarang aku mau makan di Balsambal Mancur Disini tuh spesialnya sambal dadak ya mas ya Iya betul Iya Tuh denger kata sambal dadak kok ya Lida udah auto par goe gini nih Foodies Karena emang ya apapun yang dibuatnya dadakan udah pasti enak seperti tahu bulat Foodies Untuk membuat sambal dadak bahan yang harus kita siapkan nih ada cabai rawit, cabai merah, terasi, garam, kaldu jamur, gula pasir, gula merah, tomat dan juga jeruk lima Nih biasanya nih biar gampang diulek itu dia dipotong-potong dulu Biar gampang Foodies Baru ini buat kadar pedas atau enggaknya ya Nih pake dua deh Nih semuanya aja nih Semuanya aja deh Tambahkan sedikit rasi, gula pasir, kaldu jamur dan juga garam Nah kalo udah sip tinggal kita ulek deh Tapi kalo kata orang tua zaman dulu Pak Mali kalo ngulek tuh begini nunjuk Gak boleh harusnya begini Kalo dari cara nguleknya sih ya Foodies keliatan jago banget kayaknya Sampai-sampai mitos soal ngulek aja dia paham dong Foodies Nah yang namanya sambal dadak gak enak kalo nguleknya terlalu halus Jadi pastikan sambalnya diulek agak kasar aja ya Jangan lupa tambahkan juga tomat biar makin seger Mas ini kan udah pake gula merah Kok dikasih gula putih lagi sih? Iya karena itu tuh biar rasanya tuh lebih gurih kan Oh gitu? Iya ada gurihnya ada rasanya Ini apa sih biasanya yang membedakan rasa sambal mancur ini sama sambal-sambal yang lain? Oh disini ada bumbu jamurnya dan terasinya terasinya Oh gitu? Bayang dong Foodies rasa sambalnya seenak apa? Udah pake kaldu jamur, pake terasi udang, gula merah dan ditambahin bumbu pelengkap lainnya lagi Eh jadi lapar gak sih? Yaudah kita gaskin yuk Terakhir nih jangan lupa tambahin perasan jeruk limu secukupnya Dadah ini dia sambal dadaknya udah jadi Sekarang maksudnya kita pilih-pilih yuk lauknya sekoy Wah ini banyak banget nih mas Iqbal nih menunya nih Ini apa nih kira-kira yang best seller disini? Untuk yang best seller kita disini ada ayam tulang lunak Ayam tulang lunak Ada bebek juga ada leseng mercon Oh gitu? Duh pilihan lauknya banyak banget lagi Jadi bingung kan nih mau pilih yang mana? Selain menu ayam dan bebek goreng disini juga ada aneka jeruan, ikan segar, ikan asin dan olahan jengki alias jengkel Wadidaw fix kalap ini mah ya Sampai-sampai semua lauk dipilih dong foodies Kayaknya biar gak penasaran ya kamu Ayo foodies semua lauknya bisa digoreng ataupun dibakar nih sesuai selera aja Hampir aja lupa foodies nih ini nih yang penting nih gratis nambah lalap sepuasnya Lalapnya ada popohan nih ada popohan ya Mantep banget tuh seger Popohannya seger banget tuh liat Ini kalo orang Sunda nih pasti suka yang namanya popohan Rasanya kayak mangga gitu ada mangga-mangganya Terus ini kemangi Terus disini ada terong Ini boleh dimakan mentah boleh juga minta digoreng Jangan lupa ini enakan digoreng kalo aku Wah bener banget tuh terong goreng ditambah sama sambal dadak Wih perpaduan yang sempurna Apalagi ditambahin dengan lauk yang udah dipilih tadi Rasa-rasanya ini mah bikin gagal diet nih hari ini Gak apa-apa deh kan gak setiap hari ya kalap ya foodies Besok on track lagi deh Duh tadi milihnya bingung sekarang kok sudah jadi Makannya juga jadi bingung Ada aja ya foodies emang masalah kehidupan tuh Gini aja deh sebelum kita nyobain lauknya Kita cobain dulu aja nih sambal dadak yang udah kita bikin tadi Gimana oke Enak banget Aku mau ini Mau bebek Bebek Ambel gorengnya lagi Tuh Ambel goreng Oke Petek Mana petek Boleh enak banget Petek Tuh Mantap Wah Sambal goreng sama sambal dadak sama-sama enak Tapi Sambal dadak itu Lebih pedas Wah Kalau ada kayak begini sih berarti semua makanan disini recommended ya foodies Sambal dadak maupun sambal gorengnya sama-sama lazis Ditambah lagi nih disini free nambah sambal, lalap, nasi dan juga teh tawar Jadi buat kalian yang makannya banyak ini bisa jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi yes Dan harganya juga ramah banget dong di kantong Foodies Ini Bebek gorengnya empuk banget terus dia tuh tuh Gede Dagingnya banyak udah gitu Gampang banget copotnya Terus satu lagi Lihat empalnya Empalnya tuh lembut banget Wah rambut banget Jadi Semua bumbunya tuh meresap sampai ke dalam Hmm Empalnya tuh Manis Asin Gurih Komplit Lembut Oke sekarang kita coba ini salah satu menu bestsellernya disini Ini dia Oseng Mercon Oseng Mercon merupakan salah satu makanan yang terbuat dari tetelan daging sapi yang dimasak dengan bubu pedas foodies Mercon sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya petasan So Yup Ini dinamakan Mercon karena rasanya pedas dan meledak-ledak gitu di mulut persis kayak petasan foodies Hahaha Oseng Mercon ini Itu bumbunya kayak balado kayak sambal balado gitu Aduh Ini ada bawang Eh bawang putih Bawang merah sama Rasanya yang aku rasain ya Sama cabai Cabai yang warnanya oranye-oranye itu Dan ini enak banget dicampur sama ikan asin sama cumi enak Terus kalau Menurut aku Aku paling suka itu disini adalah bebek gorengnya sama empalnya Dan itu cocok banget dipaduin sama sambal mentah Bebek gorengnya cocok dipaduin sama sambal mentah Sambal gorengnya juga sama cocok juga Empalnya juga ya Cocok banget Sama sambal mentah Aduh enak banget ini Aku ampe keringetan loh Jangan lupa tetap nonton Makan receh Menu receh Tapi rasa enggak recehan Terima kasih telah menonton Terima kasih.